Nikita Mirzani tak sabar ingin kembali bikin huru-hara Artis Nikita Mirzani mengungkapkan alasannya memilih untuk menjalani pemulihan di rumah Diketahui, Nikita Mirzani sukses menjalani operasi leher, pada Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 Ia memang mengalami pengapuran pada bagian tulang belakang serta lehernya Namun tak butuh waktu lama, Nikita sudah berada di rumah pada Sabtu malam Padahal, beberapa jam setelah operasi, Nikita masih terlihat di rumah sakit didampingi perawat untuk melakukan beberapa aktivitas ringan Ibu tiga anak itu mengungkapkan bahwa dokter memintanya untuk pemulihan di rumah sakit hingga minggu Namun, Nikita memilih untuk menjalani pemulihan di rumah bersama keluarganya dan hal itu diizinkan oleh dokter Hai, saatnya aku pulang Sebenarnya masih boleh besok lagi pulangnya Ungkapnya di Instagram Nikita Mirzani Mawar di garis bawah 17 Tapi aku pengen di rumah aja biar bisa dirawat sama orang-orang di rumah, ujarnya Nikita pun meminta doa pada penggemarnya agar dirinya segera pulih hingga bisa kembali membuat huru hara lagi Doain aku ya teman-teman supaya bisa teriak-teriak lagi Bikin huru hara lagi untuk menghibur kalian semua Lanjutnya Sebagai informasi, pengapuran tulang yang dialami Nikita pada bagian tulang belakang serta lehernya Sempat membuatnya dirawat di rumah sakit Bayangkara, Serang, Banten dan RS Premier Bintaro saat dirinya masih ditahan di rutan Serang Nikita sempat berbagi cerita mengenai penyakit yang sudah cukup lama dideritanya itu Biasanya, Nikita selalu rutin menjalani terapi untuk mengurangi rasa sakitnya Namun, karena dirinya harus mendekam di balik jeruji besi, terapi itu tak bisa lagi dijalankannya Leher Nikita pun masih dibalut oleh gips atau penyangga Sebelumnya, saat pertama kali dilarikan ke rumah sakit Premier Bintaro, gips itu juga terpasang di lehernya Selain itu, dokter juga menjelaskan bahwa leher Nikita perlu dipasang pen secara permanen karena ada masalah di bagian bantalan tulang lehernya